Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Pagi Pemirsa Polda Sultan kembali menerima kunjungan belajar di luar ruang Kali ini berasal dari Sekolah Luar Biasa Cahaya Nuraini Implementasi program kerja sekolah di mana salah satunya adalah generalisasi Yaitu kegiatan pembelajaran luar ruang di luar sekolah Dalam kegiatan ini diripin Mas Polda Sultan Diwakili Kasubdit Bintip Sos Kompol Daeng Agus RS Tola Menerima kegiatan generalisasi puluhan siswa SLB Cahaya Nurani Informasi selengkapnya dilaporkan Bribka Mustalifah Anggota Bidhumas Polda Sultan Baik pemirsa Polri TV, saya Bribka Mustalifah dari Polda Sulawesi Tengah Melaporkan bahwa saat ini Polda Sulawesi Tengah Menerima kunjungan istimewa dari Sekolah Luar Biasa atau SLB Cahaya Nurani dalam rangka kegiatan belajar di luar ruang Kegiatan ini merupakan bagian dari program generalisasi sekolah Yang bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi para siswa di luar lingkungan sekolah Kunjungan tersebut diterima oleh Kasubdit Bintip Sos Kompol Daeng Agus Tola Yang menyambut puluhan siswa SLB Cahaya Nurani beserta guru dan kepala sekolah Dalam kesempatannya Kompol Daeng Agus Tola mengungkapkan Kebanggaannya karena Kompol Daeng Agus Tola kembali dipercaya sebagai tempat pembelajaran luar ruang Selama kunjungan para siswa dalam mengunjungi tiga rumah ibadah Yang berdiri berdampingan di dalam kompleks Polda Sulawesi Tengah Yakni Masjid, Gereja, dan Pura Sebagai simbol toleransi antarumat beragama di wilayah Sulawesi Tengah Kami dari Polda Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada sekolah luar biasa Palu ya, yang berada di jalan veteran Palu Telah berkunjung di wilayah atau lingkungan Polda Sulawesi Tengah Untuk melihat langsung kehidupan toleransi antarumat beragama yang diada di Polda Sulawesi Tengah Dengan melihat langsung tempat-tempat ibadah yang disiapkan oleh pimpinan Polda Sulawesi Tengah Di mana umat Hindu sudah disiapkan Pura Kemudian umat Kristiani sudah disiapkan Gereja Demikian juga Islam disiapkan masjid yang semuanya telah dikunjungi oleh guru-guru dan adik-adik Dari sekolah luar biasa Palu Jalan Veteran Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan pertahankan terus Inilah kehidupan toleransi umat beragama Kalau kita lihat di Indonesia ini mungkin salah satu lembaga atau institusi yang tempat ibadahnya lengkap Yaitu berada di Polda Sulawesi Tengah ini Sehingga sudah beberapa sekolah yang berkunjung ke sini Melihat secara langsung kehidupan beragama, toleransi umat beragama yang berada di Polda Sulawesi Tengah ini Mudah-mudahan keunjungan ini tetap terdia katus dan berberkah untuk kita semua Demikian laporan saya, Brip Kamus Jalifa dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan Pemirsa memperingati hari ulang tahun ke-72 Bayangkari Polda Gorontalo dirangkaian dengan kegiatan sosial Salah satunya berbagi dan mengunjungi Panti Kriya Lansia Janati Kunjungan ini adalah bentuk kasih sayang dan dukungan moral untuk para lansia Terima kasih telah menonton! 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 Memiliki rumah, hasil dari bedah rumah dari Sat Lantas Ures Perumpukan dalam rangka hari melalui Intas Bayakara yang ke-69. Dari desa Kemiri, Camatan Gubuk, milik Ibu Tuoh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang meninggali dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti bahwa Sat Lantas adalah bisa mengayomi masyarakat selain melayani di dalam tugasnya juga bisa mendekatkan diri dan juga bisa menjadi mitra yang baik buat masyarakat. Kegiatan berah rumah yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Gerobogan ini mendapatkan apresiasi warga. Selain dapat membantu rumah warga yang tidak layak kuni menjadi layak kuni, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara polisi dan warga agar Kemtip Mas tetap berjalan kondusif. Dari Umas Polres Gerobogan Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.